kulitnya jadi lebih smooth, lebih lembab dan juga kayak bener-bener ternutrisi dengan baik terhidrasi dengan baik, ini moisturizer terfavorit aku di tahun 2023 Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Landari di video kali ini yang aku mau rekomendasi produk yang menurut aku wajib banget untuk kalian pakai ataupun punya karena ini satu produknya bisa memperbaiki banyak banget masalah di kulit wajah yang aku bakal rekomendasi ke kalian produk moisturizer yang menurut aku bagus banget nah banyak banget akibat-akibat buruk kalau misalnya kalian tidak pakai moisturizer jadi kalau misalnya kalian nih pakai skincare, urutan skincare itu tidak ada moisturizer ataupun khusus untuk melembabkan kulit wajah, menurut aku itu kurang banget karena disini aku pribadi wajib banget pakai moisturizer karena kulit aku yang kering dan juga sensitif ini butuh kulitnya itu terhidrasi dengan baik dan cukup gitu kalau misalnya kurang kulit aku bakal kayak ngelupas di area sini dan juga bakal merah-merah gitu loh beth ini dia moisturizer yang aku ceritain di awal tadi betapa sukanya aku sama moisturizer ini karena dia ngebantu banget kulit aku yang kering ini menjadi terhidrasi dengan baik aku susah banget dapat moisturizer yang bener-bener cukup untuk kulit wajah aku yang kering ini tapi produknya dari Agent Dermalogy ini si Halidrat Aqua Barrier Moisturizer menurut aku udah bagus banget dan cukup di kulit aku yang membutuhkan banyak banget kandungan yang bisa menghidrasi kulit wajah aku aku tuh suka banget sama produk ini ini tuh udah hampir habisnya tinggal sedikit lagi dari segi packagingnya untuk moisturizer si Agent Dermalogy ini kalian bisa lihat ya di depannya ada nama produknya dan belakangnya itu udah full ingredients di sini semua bepom expired semuanya dari sini nah kalau udah dibuka tuh bentukannya kayak gini ini tutupnya ini tuh tidak seperti jar ya beth tapi ini menurut aku bentukan yang unik banget kita tinggal pencet kayak gini tuh produknya bakal keluar dari sini jadi kalau misalnya kalian tahapan skincare itu skip moisturizer menurut aku itu salah banget di aku pribadinya moisturizer itu adalah hal yang wajib banget aku pakai aku mending tuh pakai moisturizer nggak usah pakai serum daripada pakai serum tapi tidak pakai moisturizer karena kebanyakan skincare yang aku pakai itu tuh kayak serumnya itu membuat kulit aku memang terhidrasi tapi kurang gitu loh tetep membuat kulit aku kayak ngelupas di area bibir sini tapi kalau misalnya aku udah pakai moisturizer terus pakai serum itu tuh udah maksimal banget nah tapi satu moisturizer ini udah bisa mencukupi kulit aku untuk terhidrasi dengan baik Nah aku juga mau ingati ke kalian kalau misalnya kulit yang sehat itu adalah kulit yang terhidrasi dengan baik ya bener moisturizer ini juga bisa memperbaiki banyak banget masalah di kulit wajah seperti skin barrier kalian yang rusak atau geradakan jerawatan tuh kulit wajahnya terus kulit yang iritasi ataupun sensitif kulit yang pori-porinya besar kulit kusam dan permasalahan awalnya adalah kulit yang kering sering banget aku temui temen-temen yang tanya ke aku Kak kulit aku kering banget nih udah pakai skincare yang ini nih itu kulitnya tuh tutup kayak kering gitu loh gitu kan kalian bisa pakai produk ini aja Beb ini tuh kalau misalnya kita pakai di malam hari atau di pagi hari nih biasanya di malam hari kelihatan kan besok paginya hasilnya gimana menurut aku hasilnya tuh bener-bener yang ngebuat aku kayak tercengang gitu kenapa karena kulit aku bener-bener yang lembab terus terhidrasi lembut terus kayak cerahan gitu karena dia juga bisa mencerahkan kulit kita yang kusam kenapa nih bisa produknya sebagus ini untuk menghidrasi kulit wajah karena dia ada 28 kandungan yang menurut aku bagus banget untuk menghidrasi kulit kita atau memperbaiki skin barrier kita Beb di dalamnya juga ada 10 ekstrak tanaman yang memang dikhususkan untuk memperbaiki skin barrier kita atau jerawat kita menenangkan kulit yang iritasi atau jerawat yang lagi meradang karena kalau misalnya dipakai ini tuh ada sensasi coolingnya gitu loh Beb jadi kan di dalamnya tuh ada ceramide dan 7 vitamin kompleks yang menurut aku udah bagus banget untuk memperbaiki skin barrier kayak aku ceritanya di awal tadi Beb itu kalian nggak usah ragu lagi sih pakai produknya menurut aku kayak yang super-super kita butuhkan banget di setiap harinya aku pakai itu pagi hari dan juga di malam hari sebelum tidur nah tujuh vitamin kompleks yang aku ceritain di awal tadi termasuk di dalamnya tuh ada niacinamide terus ada skorobic acid ataupun vitamin C yang menurut aku udah bagus banget sih untuk mencerahkan kulit wajah atau menutrisi kulit wajah yang lagi iritasi ataupun lagi kemerahan Nah untuk dalamnya warnanya itu bening gini dan dia bener-bener yang kayak kental gitu loh Beb jadi kayak nggak bakal lumer kemana-mana kalau ini untuk teksturnya lembut banget dan ini ada sensasi coolingnya gitu cepet juga menyerapnya dia untuk aromanya sendiri menurut aku ini bener-bener yang aroma alami dari kandungan ini karena dari aja dermologinya itu sama sekali tidak ditambah fragrance tidak ada parabennya juga jadi menurut aku untuk kulit sensitif dan semua jenis kulit ini tuh aman banget tuh dia cepet banget nyerapnya tidak ada white case-nya ataupun lengket-lengketnya ini nggak panas sama sekali jadi kalau kulit kalian juga lagi iritasi kemerahan gitu dia nggak buat cekit-cekit ya Beb karena dia fungsi utamanya kan untuk meredakan kemerahan meng-calmingkan yang lagi iritasi gitu kan disini aku mau langsung aja demen produknya jadi biasanya aku pencet aja kayak gini beberapa kali udah deh keluar produknya langsung kita pakai di wajah gitu kita baru apply di wajah ya saya lihat sendiri kalau misalnya produknya tuh langsung nyerep gitu ya dia nggak lengket nggak ada aromanya menyengat dan juga dia enggak kayak perih gitu loh ini tuh kalian bisa lihat kan dia kulitnya jadi lebih smooth lebih lembab dan juga kayak bener-bener ternutrisi dengan baik terhidrasi dengan baik ini moisturizer terfavorit aku di tahun 2023 ini karena dia kayak nggak lama gitu loh dia langsung aku nyerep aja ke kulit aku dan nggak lengket jadi aku mau kasih tau before afternya ke kalian karena betapa bagusnya moisturizer dari agent dermologi ini kalian bisa lihat before afternya itu untuk beforenya ini tuh kulit aku memang lagi kayak geradakan gitu ya waktu itu ini tuh beberapa minggu yang lalu kulitnya itu lagi ngelupas di area bibir sini dan untuk akturnya kalian bisa lihat afternya menurut aku kulitnya itu udah membaik banget dan ternutrisi dengan baik kulitnya ngelupas di bibir juga udah hilang produknya juga sudah bepong udah halal dan produknya juga aman untuk kalian yang lagi bumil atau menyusui tapi kalau misalnya kalian masih ragu kalian bisa cek aja ataupun konsul ke dokter kalian kalian jangan bingung juga kalau mau order kalian bisa cek deskripsi aku di bawah disitu aku taruh semua linknya jadi mudah banget kan untuk order ataupun kalian mau konsultasi oke mungkin segini aja dulu review aku tentang si holy dread aqua barrier moisturizer dari agent dermologi ini kurang lebihnya aku mohon maaf terima kasih untuk kalian yang udah nonton video dari awal sampai akhir jangan lupa like comment and subscribe bye assalamualaikum